Ola Ramlan polisikan dalang dibalik akun diduga Buzzer yang menyerang keluarganya. Ola Ramlan tidak terima dengan cara pelaku yang diduga membayar Buzzer. Karena ikut menyerang keluarganya. Ola Ramlan melaporkan Oknum yang diduga sebagai dalang. Dibalik akun-akun diduga pendengung alias Buzzer yang menyerang keluarganya. Ola resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran UUIT. Ola Ramlan memutuskan mengambil langkah hukum. Karena akun-akun tersebut menyerang mendiang ayah dan anak-anaknya. Ola mengaku akan terus memburu Oknum tersebut sampai dapat. Alhamdulillah saya sudah melaporkan, tinggal kita tunggu prosesnya. Yang pasti poinnya pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang IT. Ujar Ola Ramlan di Polda Metro Jaya, Selasa, 15 Oktober 2024. Insya Allah kita akan menemukan akun yang melakukan ini. Orang dibalik Buzzer-nya, orang yang membayar Buzzer itu, Iola Ramlan menambahkan. Berita ini dibacakan oleh Edmang.limbong.